Peralih keberitaan selanjutnya, pemirsa inovasi di dunia digital sangat diputuhkan demi menambah efektivitas pekerjaan di era saat ini. Menjawab tantangan teknologi, tim Sains SMK Cordova berhasil menciptakan aplikasi Determination of Strength in Casa Vatabers sebagai solusi prediksi rendemen pati dalam singkong di industri tapioca. Beginilah tim Sains SMK Cordova Gajen Kecamatan Margo Yosoka, Kabupaten Pati, membuat formula sebagai solusi prediksi rendemen pati dalam singkong di industri tapioca dengan berbentuk aplikasi bernama Discast atau Rendemen Ketila pada Playstore. Atas temuannya ini, tim Sains SMK Cordova Gajen berhasil meraih juara pertama pada ajang pati Innovation Award kategori pelajar. Dengan menggunakan aplikasi Discast ini, para petani ketela maupun pelaku industri tapioca hanya dengan genggaman bisa mengetahui kualitas rendemen hasil panen ketela mereka. Mengingat perangkat alat yang digunakan pun relatif sederhana. Dalam aplikasi, pengguna akan diperlihatkan berbagai pilihan menu, mulai dari hitung rendemen, langkah-langkah mengatur alat, hingga tata cara pengambilan berat sampel. Adalah Wahyu Ilham Maula dan Nia Kartika Putri. Mereka lah penemu aplikasi rendemen ketela ini. Dengan diketahuinya kualitas rendemen hasil panen telah, maka para petani maupun pelaku industri ketela tak lagi menggunakan cara tradisional. Mengingat aplikasi Discast ini sudah jauh lebih modern dan telah diuji di laboratorium memiliki akurasi 99%. Maupun pembeli ketela untuk menghitung rendemen pati yang lebih efektif, akurat. Karena sebelumnya, para petani maupun para industri tapioca masih menggunakan cara-cara tradisional atau konvensional. Seperti mematakan singkong, menggigil singkong, mengecek adat air untuk aplikasi Discast sudah diuji coba di laboratorium dan hasilnya 99,9% akurat. Dan itulah yang dapat membantu para petani dalam permasalahannya yaitu permainan negara tenggulak yang masih ada di kalangan mereka. Sementara itu, Kepala SMK Cordova Margo Yoso, mereka pun mengaku, ide maupun gagasan aplikasi Discast tersebut berangkat dari isu di lingkungan sekitar mereka, khususnya di Gajen. Biaknya tentu memberikan apresiasi dan tetap mendukung anak didik di lingkungan SMK Cordova Margo Yoso, berperan aktif dalam memberikan solusi di tengah kesulitan masyarakat dengan cara sederhana dan modern. Kami berharap untuk atas prestasi yang telah diraih oleh guru kami dan siswa-siswa kami dari sekolah ini dalam melakukan ajang kompetensi ini memotivasi tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi dari para peserta didik, dari sekolah kami, dari jurusan multimedia, informasi, EPSM, dan kini-kini industri untuk adukasi dari siswa juga